Kalau kemarin masih tiga, pasang calon, sekarang tinggal dua. Ini arahan politik kita. Untuk berdoa, minta didoakan, agar saya diberikan kebetapan hati untuk memilih nantinya calon yang terbaik, yang kita anggap paling terbaik untuk mimpin Indonesia. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk membuat keputusan tersedak. Karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangan. Jadi harus betul-betul jernih sekali melihatnya. Tidak ada dua. Jadi kalau kemarin masih tiga, pasang calon, sekarang tinggal dua. Ini arahan politik kita. Karena kita menginginkan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan dari pemerintahan yang saat ini. Dan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi ini keperlanjutan pemimpinan, keperlanjutan pembangunan itu menjadi salah satu kriteria kita untuk menentukan calon presiden yang akan terhadap diperlukan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran kita, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.